Ternyata perusahaan yang mempekerjakan dia itu adalah penyeludup wanita dan prostitusi Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petren dan Men Akhir-akhir ini kita sering mendengar berita tentang ABK atau anak buah kapal Indonesia Yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh perusahaan tempat mereka bekerja Berita pertama yang saya baca dibuat oleh seorang Youtuber Korea bernama Jang Han Sol atau Korea Reomit Yang termasuk salah satu Youtuber favorit saya karena memang konten dia itu selalu bermanfaat Jadi untuk teman-teman yang belum tahu beritanya bisa langsung nonton video itu Linknya ada di deskripsi Singkatnya kapal China itu sempat berlabuh di salah satu kota di Korea Selatan di Busan Dan ABK WNI yang bekerja di kapal itu sempat mengadu kepada salah satu stasiun televisi yang ada di Korea Dan dari situ beritanya viral di Korea Intinya mereka bekerja selama 18 jam sehari Dan air minum untuk mereka itu biasanya hanya air laut yang sudah disaring Dan itu menyebabkan banyak diantara mereka yang jatuh sakit Dan kalau sudah meninggal biasanya jenazah mereka hanya akan dilarung ke laut Jadi tidak ada dibawa pulang ke daratan atau bagaimana Mereka mendapatkan gaji sebesar 1,7 juta rupiah selama 13 bulan bekerja yang sangat kecil sekali Kalau kita hitung gaji pembantu di Indonesia saja sekarang berapa? 1 juta rupiah sudah nggak boleh ya kayaknya Setelah diselidiki katanya ada berbagai kejanggalan dalam kontrak mereka Jam kerja yang tidak terbatas hanya dibatasi oleh kapten Dan kemudian ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh kapten Selain itu gaji minimum sebenarnya adalah sekitar 300 USD Yang kalau dirupiahkan sekitar 4,4 juta rupiah per bulan Tapi setelah dipotong administrasi dan biaya lainnya Ada beberapa APK yang hanya mendapatkan 300 ribu rupiah saja Dari sini mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menindak agen penyalur APK yang ada di Indonesia Sedangkan kalau untuk kapal nelayannya itu sendiri karena mereka bukan dari Indonesia Masalahnya harus dibawa ke mahkamah HAM internasional Karena melibatkan negara asingnya Dan itu yang jelas prosesnya akan lama dan berbelit Sementara itu korban yang meninggal pasti tidak bisa hidup lagi Dan juga keluarganya kemungkinan akan mengalami kesulitan Karena tulang punggung keluarga sudah meninggal Dan yang jelas masih ada banyak APK lainnya Mungkin tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia Yang mengalami perlakuan serupa tapi tidak sampai terekspos Kasus-kasus seperti ini sering terjadi Ada satu kasus yang saya ingat sampai sekarang Tentang seorang wanita Indonesia namanya Shandra Wawuruntu Dulunya dia ini pekerja di salah satu bank internasional di Indonesia Tapi kemudian karena krisis moneter tahun 1998 Dia kehilangan pekerjaan Dan karena dia punya anak Akhirnya dia mencoba melamar pekerjaan di Amerika Serikat Jadi katanya dia dijanjikan akan bekerja di hotel-hotel besar di Amerika Serikat Syaratnya dia harus pisah sedikit bahasa Inggris dan juga membayar uang deposit sebesar 30 juta rupiah Dan proses rekrutmennya itu susah Ada wawancara, ada tes sebagai customer service Dia harus berjalan naik dan turun kemudian tersenyum dan lain sebagainya Dan sampai akhirnya ternyata dia lolos saringan Dan dijanjikan akan mendapat gaji sekitar 5.000 USD per bulan Ternyata perusahaan yang mempekerjakan dia itu adalah penyelunduk wanita dan prostitusi Jadi dia dipaksa bekerja seperti itu Di bawah todongan senjata tajam Kalau menolak disiksa, dipukul dan lain sebagainya Sakit secara fisik maupun psikologis ya waktu itu Tapi dia tetap hanya mau bertahan Yang penting masih hidup Selama dia masih hidup kan pasti ada jalan keluar Begitu katanya Dia bekerja seperti itu selama berbulan-bulan Dan waktu datang sekitar musim panas sampai hampir memasuki musim dingin Jadi bisa dibilang Juli, Agustus, September, Oktober Mungkin 3-4 bulanan begitu ya bekerja seperti itu Dan selama 24 jam tidak ada waktu istirahat Jadi dia menunggu di dalam kamar Kalau ada pelanggan datang dia harus melayani Dan kalau menolak disiksa Makanan yang diberikan hanyalah sup nasi dan beberapa potong pickle atau acar Itu dan kemudian mereka selalu diberi obat-obatan Akhirnya dia bisa melarikan diri dari kamar mandi Kemudian minta bantuan orang Indonesia yang dulu pernah memberikan nomor telepon kepada dia Kalau butuh bantuan begitu ya Nah katanya orang Indonesia ini berjanji akan membantu Tapi ternyata dia merupakan bagian dari sindikat yang menculik para wanita ini tadi Akhirnya dia kabur lagi Dan setelah itu dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya sebagai gelandangan Tidur di stasiun kereta atau dimanapun saja Kalau ada tempat mengemis untuk makan Dan kemudian dia berusaha menceritakan tentang pengalamannya ini kepada orang-orang Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pelaut Amerika Yang kemudian membantunya dengan membawa dia ke polisi Dan akhirnya polisi mendengarkan laporan dia dan menggerpek mucikari yang mempekerjakan dia tadi Mereka semua ditangkap dan kemudian para gadis yang dipekerjakan tadi dibebaskan semua Selain dari Indonesia ada juga mereka yang dari negara tetangga Dan akhirnya mereka mendapat bantuan dari pemerintah Amerika Serikat Sampai sekarang tinggal di sana secara sah Dua cerita yang saya ceritakan ini tadi bisa dibilang endingnya baik Tapi pasti masih ada banyak lagi cerita serupa yang mungkin kita tidak akan pernah tahu Banyak di antara kita yang ingin bekerja di luar negeri karena berbagai alasan Mungkin alasan terutama adalah untuk menambah pengalaman dan juga untuk meningkatkan taraf hidup kita ya Dan itu boleh-boleh saja tapi kita harus selalu mencek semuanya Mulai dari kontrak kerja sampai ke background perusahaan yang akan merekrut kita Kalau sekarang semuanya kan serba digital Kalian melamar ke salah satu perusahaan Silahkan di google dicari tahu perusahaan ini apakah fiktif atau benar-benar ada Lokasinya di mana, apakah jelas, bekerja di bidang apa, semuanya itu bisa di google Meskipun kadang masih bisa dipalsukan Jadi kalian tetap harus berhati-hati Untuk teman-teman yang baru bergabung di sini saya ceritakan dulu Saya pernah tinggal di Singapore tahun 2006 sampai dengan 2015 Dan di sana saya banyak bergaul dengan mbak-mbak TKW Dan bisa dibilang mereka itu biasanya menganggap saya sebagai mbak mereka, kakak mereka Karena ya kebanyakan mereka lebih muda ya Mereka sering minta nasihat sama saya, curhat sama saya gitu Kadang keluhan mereka itu membuat kasihan teman-teman Seperti misalnya tidak diberi makanan yang cukup Atau gajinya ditahan Atau paspornya ditahan Untuk info saja di Singapura itu Majikan menahan paspor pembantu Bayangkan saja kalau kita kerja di kantor Di luar negeri Kemudian paspor kita ditahan oleh kantor Rasanya kan gak manusiawi ya kan Kita mau jalan-jalan keluar sebentar Karena luar negeri kan hanya satu jam dari sini Tapi karena paspor kita ditahan Kita gak bisa Nah para pembantu ini tadi juga begitu Dan dari pihak majikan sendiri Karena ada teman-teman saya juga Yang punya pembantu mereka curhat Kalau paspornya gak ditahan sama majikan Mereka itu kadang bisa Jalan-jalan keluar negeri Misalnya ke Malaysia atau ke Batam Dengan pacar mereka Dan pulang-pulang sudah hamil Dan kalau hamil begitu Majikannya akan kena denda Dari pemerintah Singapura Jadi situasi ini benar-benar Ya susah lah Kadang mereka kumpulin ke saya Karena di Indonesia sebetulnya Mereka bukan pembantu Mungkin kerja di toko Tapi karena masalah ekonomi Mereka memilih kerja di Singapura Demi dolar ya teman-teman Ternyata bosnya galak Disuruh cuci baju setiap hari Harus setrika Dan seperti itu sambat ke saya Mbak Ayu Sampai celana dalam pun harus disetrika Ya gimana lagi Karena memang kebiasaan keluarga majikan Seperti itu ya kita harus mengikuti kan Memang susah untuk mendapatkan majikan Yang benar-benar cocok dengan kita Jadi kalian kalau mau bekerja di luar negeri Sebagai apapun itu harus benar-benar dipikir Hal-hal seperti ini Kalau kerja di kantor sih tidak masalah ya Karena jam kerjanya itu sudah fix Sudah tahu Misalnya 9 jam sehari atau 10 jam sehari Kita sudah tahu Tapi kalau kerja non-skill memang susah Apalagi kalau kita tinggal bersama majikan Kemudian saya cerita sedikit Saya juga pernah di Singapore Membuka semacam agen Untuk mempekerjakan asisten rumah tangga Tapi part time Jadi cuma jam-jaman itu ya Dan ini saya hanya bisa mempekerjakan Orang Singapore asli Karena kalau mempekerjakan orang asing Misalnya orang Indonesia Saya harus mengeluarkan banyak duit Untuk merekrut mereka yang kebetulan saya tidak punya Jadi saya hanya merekrut orang-orang Singapore Kemudian kalau ada pelanggan yang butuh Satu jam, dua jam atau beberapa jam saja Orang untuk bersih-bersih Atau untuk menjaga anak dan lain sebagainya Itu mereka saya kirim ke rumah pelanggan Saya punya beberapa pegawai Dan semuanya ini orang Singapore Dan yang lucu mereka pesan ke saya Ibu tolong saya jangan dikasih pelanggan orang Singapore Nah mereka orang Singapore Tinggal di Singapore Tapi gak mau kerja dengan majikan Singapore Saya tanya kenapa kok aneh gitu Ternyata mereka bilang Karena kebanyakan orang Singapore itu galak Kalau sama pembantu Gak apa-apa kerja dengan orang Tapi sebaiknya sama orang asing saja Dan karena memang di Singapore itu banyak sekali orang asing Saya tinggal di lingkungan yang penuh dengan orang asing juga Jadi gak masalah gitu Jadi kalau ada pelanggan Singapore yang minta gitu Saya bilang Oh maaf sudah penuh gitu aja Kebetulan memang lebih banyak pelanggan orang asing Pernah sekali tetangga saya Satu lantai gitu Orang Singapore juga Karena saya sudah dekat dengan mereka Pekerja saya ini bilang Oke lah bu saya tolong gitu Tetangga ibu boleh Saya kirim pekerja saya ke situ Ke rumah tetangga untuk gosok baju setrika Dan membersihkan gitu ya Setelah selesai kerja Kalau gak salah selama 3 jam saja Tetangga saya itu tadi Bilang sama dia Mereka sama-sama orang Singapore ya teman-teman Kamu ini kelihatan banget Kalau gak biasa kerja Masa 3 jam Gak selesai membersihkan kamar mandi Dan kamar tamu Dan juga setrika gitu Dan nada bicaranya itu kasar sekali Sampai pegawai saya ini tadi Ngambek dan akhirnya dia keluar Padahal itu cuma satu pelanggan saja Orang Singapore Sampai akhirnya dia kapok Saya tahu juga gak semuanya orang Singapore seperti itu Tapi ada stereotip kayak gitu Buktinya semua pegawai saya juga bilang begitu Jadi intinya bukan untuk menjelek-jelekkan orang Singapore ya disini ya teman-teman Cuma kerja ikut orang itu memang susah Jadi kalian harus berpikir dua kali Kalau ingin melakukannya Kerja sebagai apapun itu Jangankan ikut orang ya Di kantor saja Kadang kita susah untuk cocok dengan bos Kadang dikasarin meskipun gak sampai dipukul-pukul Ataupun disiksa secara fisik ya Tapi dengan kata-kata bisa juga merusak mental kita Dan apalagi kita jauh dari rumah Gak bisa telpon keluarga dan lain sebagainya Dan yang jelas Kalaupun ada pilihan Siapa sih yang mau bekerja seperti itu ya kan Kalau di Hongaria bagaimana Di Hongaria tidak banyak pekerja non-skill dari Indonesia Ada salah satu pabrik AC disini Pabrik AC Jerman sebenarnya ya Tapi ada pabrik disini Dan mereka mempekerjakan sekitar puluhan orang Indonesia 30 sampai 50 begitu Memperbaiki AC itu butuh teknik ya Mungkin sebetulnya mereka berada di kategori yang berbeda Tapi saya sempat ngobrol lewat HP Dengan beberapa pegawai yang bekerja disana Kebetulan semuanya sudah dipulangkan ke Indonesia Karena adanya lockdown COVID-19 Dulunya mereka kerja di salah satu kota Di luar kota Budapest sekitar satu jam Dan mereka semuanya yang saya ajak ngobrol ini Betah kerja di Hongaria Meskipun budaya sangat berbeda Semuanya sangat berbeda Agama juga beda dengan di Indonesia Masalahnya mereka mendapatkan mes sendiri untuk tinggal Untuk makanan mereka juga mendapat bahan makanan Dari perusahaan Tapi kemudian mereka masak sendiri Karena mereka kan seleranya beda dengan orang lokal Mungkin jabatan mereka juga beda-beda ya teman-teman Yang saya wawancara ada satu Yang bilang kalau gaji dia sekitar 1000 dolar Dan dari situ dia hanya cukup membayar pajak Kemudian akomodasi sudah ditanggung oleh perusahaan Menurut saya gaji segitu bagus Sudah sama dengan orang Hongaria yang pekerjaannya juga sama Jadi tidak ada diskriminasi Dan kemudian bahkan mereka sudah pernah masuk Di salah satu website berita pada yang terkenal disini Katanya kalau orang Indonesia yang kerja disini Tidak pernah menimbulkan masalah Mereka baik Terus rajin bekerja dan lain sebagainya Jadi no problem Kemudian saya sempat ngobrol dengan Salah satu pegawai di pabrik AC itu Namanya beliau minta dipanggil sebagai Mas Shandor Shandor itu nama Hongaria ya Kalau diterjemahkan ke Inggris Alexander Kalau disini jadi Shandor Dia bilang ada lebih dari 30 orang disini Orang Indonesia tapi semuanya sudah dipulangkan Ke Indonesia Dan mereka itu sesuai kontrak Mendapat tiket gratis untuk mudi ke Indonesia setahun sekali Kan lumayan banget ya teman-teman Sudah ditanggung tiketnya Untuk saya saja harus pulang sendiri Meroboh kocek sendiri Untuk dia gratis Tinggal di Indonesia selama 3 minggu Kemudian balik lagi ke sini Begitu Tapi karena sekarang sudah dipulangkan Ya sudah Di Indonesia Karena sebelumnya mereka ini Sudah bekerja di kantor yang sama Jadi tidak masalah Langsung saja balik ke kantor semula Jadi bukannya dipecat ya Kalau soal jam kerja Ini tidak seperti kerja di kantor Sekretaris yang ngetik Fix 9 jam sehari Tapi kerja 12 jam Kemudian 2 hari kerja 2 hari liburu Jadi istirahatnya memang cukup Dan dia bilang Cewek-ceweknya cantik-cantik Jadi sebelum ada teman-teman yang tanya Bagaimana cara bekerja seperti ini Ini kalian harus bekerja di perusahaan yang sama di Indonesia dulu Jadi ini beda dengan ABK ataupun TKI yang ada di Singapore tadi Ini sistemnya sudah antar perusahaan Saya tanya tentang ABK di kapal China ini tadi ya Apa dia juga mengalami kejadian seperti itu Di Hongaria Dia bilang di Hongaria gak begitu mbak Orang-orangnya baik Gak ada kekerasan sama sekali Apalagi mandor saya baik sekali Tapi yang jelas harus on time Tepat waktu Jalan harus cepat Iya bener Seperti yang saya bilang Waktu suami saya pertama ke Indonesia Kesannya adalah Orang-orang Indonesia itu jalannya lambat Karena kan santai gitu ya Orang bule itu jalannya cepat Tek-tek-tek gitu Pokoknya disiplin Kalau di Hongaria gak ada jam karet Dapat jatah pulang kalau lebaran Mungkin memang para pegawai di pabrik AC ini Memang gak bisa dikatakan non-skill ya teman-teman Karena mereka harus ada kemampuan Paling tidak mungkin jurusan teknik lah Saya gak tahu apa STM STM itu sekarang namanya juga beda ya Mungkin lulusan STM atau bahkan politeknik Pokoknya harus ada skill tersendiri Jadi gak boleh lulusan SD atau SMP lah paling jelas Dan kalau untuk buruh asing disini Saya kira belum ada Dan itu juga yang saya lihat Kalau di negaranya belum ada buruh tenaga asing Biasanya orang disana akan lebih menghargai pekerja asing Seperti di Hongaria ini saya kira Tidak ada pandangan meremehkan seseorang Karena mereka pekerja non-skill Seperti di Cina yang ABK ini tadi ya Ataupun di Singapore Kalau kita adalah pembantu Mereka akan memandang rendah kita Gak ada seperti itu disini Dan juga kebanyakan negara Eropa Saya rasa gak ada Biasanya ya teman-teman Kalau ada banyak itu pasti juga ada masalah Karena gak semua orang itu baik Orang lokal kemudian akan berpikir Kalau oh ternyata pekerja asing itu seperti itu Kan pasti ada persepsi seperti itu ya Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan disini Dan yang jelas Kalau kalian melihat penyelewengan Seperti perlakuan terhadap para ABK ini tadi Ya dilaporkan saja Zaman sekarang sudah digital Kalaupun tidak mungkin melaporkan ke polisi Bisa di sosmed Youtube, Instagram, Facebook Agar semakin banyak yang tahu Dan siapa tahu Kalian bisa membantu korban Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!